Di bangku cadangan, dua pemain yang sebetulnya sudah mencetak masing-masing lima gol Ya, apakah Rahmat harus dipanggil luar Pada pertandingan, pekan ke-17 mempertemukan Bayangkara FC dengan Persebaya Surabaya Persebaya Surabaya yang kembali kedatangan Otavio Dutra Membuat lini pertahanan Persebaya Surabaya kembali menjadi solid Pada laga ini, terlihat Bayangkara FC sulit untuk menembus pertahanan Persebaya Surabaya Selain adanya Otavio Dutra, penampilan dari Rahmat Irianto juga tak boleh diragukan Anak dari Bejo Skiandoro, karteker dari Persebaya Surabaya itu tampil sangat maksimal pada laga ini Namun, sayang penampilan ciamik Rahmat Irianto harus terhenti pada menit 66 Hal itu disebabkan cedera yang ia dapatkan Kala itu, situasi tendangan pojok untuk Bayangkara FC cukup mengancam pertahanan Persebaya Surabaya Ketika tendangan pojok sudah dilakukan, Rahmat Irianto yang berusaha menghalau bola harus berbenturan dengan rekan satu timnya Akibatnya, Rahmat Irianto tak bisa bangkit berdiri Karena, benturan keras mengarah ke perut yang ia dapatkan Tetapi, terlepas dari itu, mari kita doakan saja Rahmat Irianto akan baik-baik saja Dan, selamat untuk Persebaya Surabaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!